Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat rumah belajar Jumpa lagi dengan saya Budi Santoso Dari SMP Negeri 15 Buru Kali ini kita akan belajar bersama-sama Memahami hal-hal yang berkaitan dengan matematika Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Menyelesaikan masalah kontekstual Yang berkaitan dengan luas pemukaan tabung Sahabat sebelum memulai pembahasan Coba perhatikan ilustrasi berikut ini Misalkan Ronny ingin memberikan kepada temannya Yang sedang berulang tahun Sebuah celengan yang berupa kaleng berbentuk tabung Ronny menginginkan ukuran dari celengan tersebut Adalah jari-jarinya 7 cm dan tingginya 20 cm Tentukan luas kertas minima yang diperlukan untuk membungkus kaleng tersebut Sahabat sebelum kita menyelesaikan masalah pada ilustrasi tersebut Marilah kita mempelajari materi tabung terlebih dahulu Tabung adalah sebuah bangun ruang sisi lengkung Yang memiliki 3 sisi Yaitu sisi atas dan sisi alas yang berbentuk lingkaran Kemudian ada sisi lengkung yang disebut selimut Ketika sebuah tabung dibentangkan Maka akan terbentuk 2 sisi berupa lingkaran Dan 1 sisi berbentuk persegi panjang Sahabat, luas pemukaan tabung dapat ditentukan dengan cara menjumlakan luas dari semua sisi-sisinya Yaitu luas sisi alas ditambah luas sisi atas ditambah luas selimutnya Luas sisi alas adalah pi kali R kuadrat Luas sisi atas adalah pi kali R kuadrat Sedangkan luas selimut tabung adalah 2 kali pi kali R kali T Kemudian jika diserenakan Maka luas pemukaan tabung adalah 2 kali pi kali R kali dalam kurung R tambah T Oke sahabat, sekarang kita lanjut pada penyelesaian masalah pada ilustrasi yang di awal tadi Pada ilustrasi tersebut diketahui jari-jari 7 cm tinggi 20 cm Berapakah luas pemukaan tabung? Luas pemukaan tabung sama dengan 2 kali pi kali R kali R tambah T Sehingga dihasilkan luas sama dengan 1188 cm persegi Jadi luas kertas minimal yang diperlukan untuk membungkus celengan adalah sebesar 1188 cm persegi Sahabat, setelah kita menyelesaikan bersama-sama masalah tentang luas pemukaan tabung Yaitu dalam kehidupan sehari-hari Sekarang kalian bisa coba permasalahan berikut ini Bagaimana sahabat? Sudah fahamkah kalian semuanya tentang bagaimana menyelesaikan masalah konteksual yang berkaitan dengan luas pemukaan tabung? Bagus! Jika kalian sudah faham semuanya, kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya Yaitu dengan materi volume tabung Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!